Halo guys, gue Hadi dan gue Kian Susi Indonesia Ini adalah video kedua gue dan merupakan video lanjutan dari yang sebelumnya Jika di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mengetahui nomor cabang dan nomor rekening tujuan Maka di video kali ini, gue akan mempraktekannya langsung di mesin ATM Dan disini gue pake bank Mijuho karena gue pengguna bank Mijuho dan ingin transfer ke bank Yucho Dan untuk kalian yang bukan pengguna Mijuho, boleh silahkan lihat video ini Karena prinsip dari cara transfer uang beda bank itu sendiri sebenarnya sama, hanya mungkin beda di urutannya saja Oke, untuk mempersingkat waktu silahkan tonton videonya sampai selesai Oke, ini adalah tampilan awal dari mesin ATM bank Mijuho Dan untuk mempermudah kita ganti terlebih dahulu bahasa ke bahasa Inggris Dan silahkan masukkan kartu ATM kalian Dan pilih transfer Oke, selanjutnya disini ada pemberitahuan kalau transfer akan dilakukan pada tanggal 23 bulan 10 Ini dikarenakan gue sekarang transfer bukan di hari kerja Kalau di Jepang, kalau kita transfer selain hari kerja Maka transferan itu akan diproses di hari kerja selanjutnya Dan disini kita klik next Klik next lagi Dan silahkan masukkan pin ATM kalian Oke, akan muncul layar seperti ini Kita pilih yang manual yang paling atas Dan kita pilih bank rekening tujuan kita Disini saya pilih Yujo Dan disini kita pilih huruf awal dari nomor cabang rekening tujuan kita Karena saya mau transfer ke rekening dengan cabang Nih Maru Hachi Maka saya pilih Nih Dan disitu ada pilihan lagi Nih Maru Hachi Dan disini silahkan pilih yang ordinary deposit Silahkan masukkan nomor rekening tujuan Untuk Yujo Kalau seandainya dari beda bank Maka kita masukkan 7 angka saja Dan kalau sudah silahkan klik next Ini silahkan cek lagi Bank tujuan Nomor cabang tujuan Dan nomor rekening tujuan Dan jika dirasa sudah benar Silahkan klik next Dan selanjutnya disini Silahkan pilih yang atas Kalau seandainya ingin input nama kalian otomatis Dan pilih yang di bawah Kalau seandainya ingin input manual Dan untuk opsi yang di bawah Kita memerlukan nomor hp di jepang Selanjutnya silahkan masukkan nominal yang akan ditransfer Dan kalau sudah klik next Dan disini kalian disuruh cek ulang lagi Nomor rekening penerima Nama penerima Dan nominal uang yang akan ditransfer Silahkan di cek ulang Dan kalau seandainya benar Silahkan klik confirm Dan disini silahkan pilih yang kiri Kalau seandainya kalian tidak ingin mencetak Atau nge-print sisa saldo kalian Dan pilih yang kanan Jika ingin nge-print sisa saldo kalian Oke disini fungsinya adalah Kalau seandainya kalian ingin transfer ulang di nomor yang sama Silahkan pilih link Tapi kalau seandainya hanya sekali saja Silahkan pilih yang sebelah kiri Oke disini jika kalian tadi pilih yang input nama manual Silahkan pilih register Jikalau kalian ingin menggunakan nama tersebut Nama kita ya Dan selesai Silahkan ambil Recipe Dan kartu ATM Anda sekalian Oke terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton video ini sampai akhir Dan jangan lupa tinggalin Sejak kalian berupa like, komen, dan share jika bermanfaat Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel gue ini Agar gue bisa terus berkarya ke depannya Salam Salam Jensusei Sudene Sampai jumpa di video 거지 Terima kasih.